Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumat berkah buat kita semua. Alhamdulillah bisa kumpul lagi sama Bapak Ibu dosen. Ada Pak Irwan, Pak Sugi, Bukus, Bukamila yang saya kenal. Bang Daim, Pak Amirul. Yang belum kenal siapa nih Pak Ade Kunawan. Pak Hidayat, Ibu Rahima, Pak Aan, Pak Siapa lagi nih? Ibu Hastuti. Nanti sambil berjalan sambil kita perkenalan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah atas pujinya kita hadirkan pada Allah SWT. Atas rahmatnya sampai hari ini walaupun kita WFH, tapi kita bisa bertemu Safa di Zoom. Tetap kita bisa menggali ilmu melalui MRF ini. Semoga kedepannya MRF ini juga semakin lebih baik lagi. Atas dukungan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Kita selalu menerima saran dan masukan, kritik juga untuk perbaikan MRF kedepannya. Semoga nanti apa materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sugianto dapat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk penelitian-penelitian kita, ataupun bagi kita untuk mengajarkan lagi ke mahasiswa-mahasiswa kita. Oke, tanpa berpanjang kata, karena kata Pak Sugini materinya banyak nih. Kayaknya nggak cukup satu pertemuan, nanti kita sambung-sambung-sambung lagi gitu. Langsung aja, mungkin ada sepatah kata dari Pak Irwan, Pak. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bapak-Ibu semua dapat berkumpul dalam acara bulanan sebetulnya dari apa ini, dari kegiatan MRF kita ini. Jadi Bapak-Ibu ini karena masalah di COVID-19, jadi kita buat secara online. Jadi kami terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah bergabung, yang peserta yang lama, terima kasih peserta yang baru juga, luar biasa pada hari ini. Terutama juga kepada narasumber kita, Pak Sugianto, yang sudah luar biasa ini mau meluangkan waktunya di hari libur kepada kita. Seharusnya nanti ini sebetulnya ada Pak Dekan, nanti kalau misalnya ada dia beliau masuk, akan kita beri kesempatan dia untuk memberikan sepatah dua kata. Karena beliau juga belum muncul, maka ini akan nanti kita serahkan kepada narasumber saja. Untuk selanjutnya nanti akan semua Bapak-Ibu suaranya kita mood ya. Dengan sama-sama kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara kegiatan rapat bulanan atau diskusi bulanan MRF ini dibuka. Selanjutnya kita persilahkan Pak Sugianto ya, untuk memberikan materinya. Yang lainnya kita akan mood ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung? Bang Sugih sudah siap, Bang Sugih. Pak, sudah siap Pak? Kalau mau tidak ada, tidak? Kita reset. Rizinya sudah dibuka, Pak. Kita reset, buka. Sampai jumpa. Sudah terbuka, belum ya? Belum, Bang. Belum. Sebentar, sorry. Ini malah gambar Pak Iwana saja muncul ini. Oke, sebentar ya. Abang share, share screen. Share screen. Oke, baru nampak. Tadi enggak nampak. Tadi enggak nampak bendanya. Oke, Bang. Mainkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. суд everything. Sukram, alhamdulillah. Rabbil alamin. Bersyukur Ohamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan, sebenarnya ini apa sih sebenarnya ya, apa namanya itu? Saling berbagi lah untuk ininya. Ini adalah sejarahnya, ini kenapa ANP kita lakukan untuk berbagi ilmu pada hari ini. Bang, belum nampak slide-nya Bang, slide-nya Bang. Belum muncul? Belum. Oke, ini versi apanya tadi rupanya? Oke Bang, udah. Ya, baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ini ada sharing. Saya mengucapkan terima kasih ini. Ini pertama sekali dibawa ke Medan, terutama ke UIN, Suwantara. Itu ketika kami mengambil F3 di UIN, yaitu dosen kita, Bapak Hendri Tanjung, Dr. Hendri Tanjung, PSD. Beliulah yang membawa ini sebenarnya ke Medan. Ilmu ini sebenarnya dibawa ke Indonesia oleh, terutama untuk kajian ekonomi, itu oleh Bapak Askaria dari Indonesia. Jadi, saya mengambil barokahnya kepada guru saya. Semoga di panjangan umur, tamah barokah, disihatkan oleh Allah SWT. Mari kita mulai. Ini nampaknya memang slide-nya banyak. Saya berharap sih ini memang menjadi bahagian karena banyak teman-teman kita yang di, terutama di S3, menggunakan ANP juga dalam penelitian di seberasinya. Oke, ini kita bagi empat topik utama. Kita mulai dari mengenal ANP. Sebenarnya ANP itu apa? Jadi dalam manajemen secara umum, ada proses pengambilan keputusan. Ini terutama sebenarnya berkembangnya di ilmu manajemen. Tapi ternyata nanti ANP ini berkembang bukan hanya untuk di manajemen. Ini yang menariknya. Jadi ada proses pengambilan keputusan. Proses ini membutuhkan pertama analisis keputusan, yaitu membutuhkan kriteria sebelum memutuskan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Biasanya kalau dalam perusahaan, untuk memutuskan, kalau manajemen ingin memutuskan sesuatu yang urgen di dalam perusahaan, ini biasanya membutuhkan kriteria apa saja, sehingga pilihan dari berbagai alternatif yang ada itu bisa diputuskan dengan tepat. Nah, kriteria yang dimaksud di atas itu adalah menunjukkan definisi masalah dalam bentuk yang konkret. Dan kadang-kadang dianggap sebagai sasaran yang akan dicampai. Nah, analisis atas kriteria penilaian ini dilakukan untuk memperoleh bagaimana standar pengukuran, sehingga itu bisa digunakan sebagai alat dalam membandingkan berbagai alternatif. Nah, dalam rangka untuk melakukan proses pengambilan keputusan itu ada beberapa metode sebenarnya yang berkembang di Indonesia. Ada multi-kriteria decision making, ada AHP analytical hierarchy process, ada ANP analytic network process, ada preference ranking organization method for enrichment evaluation, ada multi-expert multi-kriteria decision making, ada top-sys, dan seterusnya. Ini hanya beberapa contoh saja, ternyata begitu banyak berkembang, dan kita ambil salah satunya itu adalah ANP yang kita kaji hari ini. Nah, ANP itu sendiri dikembangkan oleh Thomas L. Saati sebagai pendekatan baru, metode kualitatif, yang merupakan perkembangan dari metode AHP. Jadi ANP ini adalah pengembangan dari AHP. Dan perlu diingat, ANP itu sebenarnya pendekatannya adalah kualitatif, walaupun nanti menariknya dalam analisisnya, ada kuantifikasinya. Jadi bisa dikatakan mixed method. Jadi kualitatif, nanti yang dikuantifikasi, karena dia menggunakan juga nanti ada software, super decision. Jadi ini menariknya untuk ANP ini. Nah, oleh karena itu, ANP ini sebenarnya adalah metode pengambilan keputusan dengan teori matematis menghadapi faktor-faktor yang saling berhubungan, dependence, serta umpan balik feedback secara sistematik. Walaupun dikualitatif pendekatannya, tapi pengambilan keputusannya menggunakan teori matematis. Ini yang menarik. Makanya bisa dikatakan sebenarnya kalau disebut sebagai metode ini adalah mixed method, sebenarnya itu tepat sekali. Karena yang kualitatif dalam langsung dikuantifikasikannya dengan teori-teori matematis. Nah, apa kelebihan ANP? Pertama, kemampuan ANP ini adalah dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hirarki atau jaringan. Jadi masalah, proses, kriteria, kemudian solusi, strategi, kebijakan, itu dikumpul dalam sebuah jaringan. Nah, untuk mengukur itulah, ANP ini punya kelebihan untuk pengukuran dan mencintesis dari berbagai faktor dalam jaringan itu yang begitu kompleks. Kalau AHP dia hirarki saja, tapi kalau ANP ini sudah saling keterkaitan itu sangat kompleks, maka ANP ini punya kemampuan untuk mengukur dan mencintesis itu. Ini kelebihannya. Yang kedua, konsep metodologinya sebenarnya sangat mudah diaplikasikan untuk studi kualitatif. Jadi bisa untuk pengambilan keputusan, forecasting, peramalan, evaluasi, mapping, pemetaan, strategi guising, alokasi sumber daya, dan lain-lain. Jadi ini berbagai ragam kalau digunakan dalam studi kualitatif untuk digunakan metode ANP ini. Jadi baik untuk pengambilan keputusan, untuk meramalkan peramalan, biasanya kalau peramalan forecasting ini kan ada kuantitatif atau kualitatif. Umumnya kita lebih banyak menggunakan kuantitatif. Kalau ANP, kualitatif, tapi menggunakan matematis. Dan ini menariknya. Oke, itu kegunaan ANP. Jadi kemampuan-kemampuan metodologinya dalam menggunakan dalam penelitian, kalau kita mulai melakukan yang mendalam, penelitian. Jadi kalau dalam rangka pengambilan keputusan, misalnya strategi apa yang pas digunakan dalam suatu kasus tertentu, misalnya untuk pemberdayaan masyarakat, strategi apa yang tepat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam kondisi saat ini misalnya, nah ini kan untuk pengambilan keputusan. Nah ini metode ANP bisa digunakan. Kemudian untuk meramalkan bagaimana pemasaran yang baik ke depan itu semakin bagus untuk bangsa RIA misalnya. Nah ini juga bisa menggunakan ANP. Bahkan juga evaluasi, evaluasi kinerja dan seterusnya. Jadi bisa digunakan ANP. Nah konsepnya ini mudah diaplikasikan dari berbagai studi kualitatif yang beragam. Tadi saya katakan bahwa ANP ini sebenarnya pengembangan dari AHP. Di mana letak perbedaannya. Kalau kita lihat kerangkanya, kalau AHP itu hirarki. Hirarki itu kan dari turun tangga, hubungannya atas-bawah itu saja dia. Jadi semacam jenjang. Tapi kalau ANP, hirarki sekaligus jaringan. Jadi setiap faktor itu bukan hanya naik tangga antar masing-masing faktor, tapi juga berhubungan saling keterkaitan berbagai faktor. Nah itu modelnya-model jaringan. Nanti kita lihat bentuk jaringannya seperti apa. Hubungan antar faktor itu kalau AHP dependensi. Nah ANP selain dependensi saling keterkaitan juga ada feedback. Nah prediksi, AHP prediksinya kurang akurat. Karena sifatnya hirarki tadi, tapi ANP lebih akurat. Karena bagi sifatnya ada jaringan, berbagai jaringan dilakukan, kemudian ada feedback-nya. Kemudian komparasi, kalau AHP itu preferensi atau kepentingannya lebih subjektif. Kalau ANP lebih objektif karena hampir semua faktor yang jadi objek di jaringan itu yang dianalisis, sehingga itu lebih objektif. hasilnya dalam bentuk matriks, kalau AHP, eigenvector kurang stabil. Tapi kalau ANP bukan lagi matriksnya, sudah super matriks dan lebih stabil. Cakupan, kalau AHP itu sempit, terbatas, sedangkan ANP itu luas. Jadi sebenarnya AHP itu adalah kasus-khusus dari ANP. Itu Bapak-Ibu pengenalan kita terhadap ANP. Untuk presentasi ini, referensinya bisa dibaca ini. Ini banyak dari Ascarya. Kemudian dari Thomas Ahati, ini bisa di-download di internet. Dan ada bukunya dosen kami, Pak Indir Tanjung. Ini bersama Drista Devi. Bisa dicari di tuku buku tentunya. Oke, kita lanjut ke teorinya. Oke, kita ke landasan ANP. Jadi teorinya kita bagi kepada, ada tujuh ya. Kita ke landasan, landasan filosofinya, prinsip dasarnya, nanti ada fungsi, kemudian konsistensi, ada bentuk jaringan, skala rasio, aplikasi. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Nanti sampai sini, sampai teori ini kita akan stop. Kita lakukan tanya-jawab. Kalau memang waktunya memungkinkan, baru kita lanjut kepada dua mati berikutnya. Baik. Kita ke landasan ANP. Ada empat aksioma ANP. Jadi sebagai landasan dalam teori ANP ini, ada empat aksiomanya. Yang pertama, presiprokal. Jika, ini penjelasannya seperti ini. Jika PC, itu adalah EA, EA dan EB, adalah nilai pembandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C. Jadi ada dua elemen A dan B, tapi ini adalah kalau induknya itu ada C. Jadi kita lihat dari sisi induknya C, ada A dan B, pembandingan pasangan. Yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki oleh elemen B. maka PC kali EB dan EA sama dengan satu per PC. EA dan EB. Jika aspek A, misalnya pemahamannya begini, jika aspek A, tadi ada pembandingan pasangan A dengan B, jika aspek A lima kali lebih penting dari aspek B, dalam mencapai suatu tujuan, maka aspek B, seperlima pentingnya dari A. Nah ini resiprokal namanya. Ini yang landasan pertama. Landasan kedua, homogenitas. Elemen-elemen yang dibandingkan sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar. Dia memang harus elemennya itu homogen. tidak sampai heterogen. Jadi supaya lebih nanti lebih tinggi. Oke. Yang kedua, skala verbal dikonversi menjadi skala numerik. Satu sampai, sama dengan lebih dari, lebih besar dari 9,5. Nah, jadi kalau kita lihat skala numeriknya itu seperti itu. Kalau skala numerik satu, itu itu agak lebih sersifat. Bikit lebih besar pengaruhnya. Lima, enam skala numerik itu lebih besar pengaruhnya. Tujuh, delapan, sangat lebih besar pengaruhnya. Amat sangat lebih besar pengaruhnya itu sembilan, sampai sembilan koma lima. Oke, itu homogenitas. Kemudian, aksioma ketiga, prioritas. Aksioma ini menyatakan bahwa pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval dan sebagai ukuran dominasi relatif. Jadi pakai skala interval 0,1. Kemudian, yang terakhir, dependence condition. Aksioma ini diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa kluster. Jadi nanti di kluster, komponen-komponen itu membentuk bagian dalam kluster. Ini nanti nampaknya dalam prakteknya baru nampaknya. Oke, itu landasannya. Kemudian, prinsip dasar. Ada tiga prinsip dasar utama AMP. Yang pertama, dekomposisi. dekomposisi maksudnya menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hirarki atau jaringan kluster, sub-cluster, sub-sub-cluster, dan seterusnya. Memang jaringannya itu bentuk NNT. Dalam bentuk ada kluster, di kluster itu ada sub-cluster lagi, di sub-cluster itu ada sub-sub-cluster lagi, dan seterusnya. Ini yang, itu kompleksnya itu ya. tapi struktur kompleksnya itu menjadi sebuah jaringan yang saling berhubungan. Karena itu, dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka AMP. Jadi, masalah yang yang dikumpulkan tadi, yang didalami dengan berbagai cara, bisa interview, kajian pustaka, bisa juga dengan focus group discussion, nanti masalah itu sudah dikumpulkan, baru dibuat kerangkanya dalam bentuk AMP, inilah dia dibentuk dalam jaringan, yang kluster, ada sub-cluster, sub-cluster, dan seterusnya. Ini proses ini, prinsip ini namanya dekomposisi. Prinsip yang kedua, penilaian komparasi. Penilaian komparasi itu adalah membangun pembandingan pasangan, fairwise comparison. Nanti makanya angketnya pun, questionnaire pun dalam bentuk pasangan, pembandingan pasangan, fairwise comparison, dari semua kombinasi elemen-elemen dalam kluster. Dilihat dari kluster induknya untuk mendapatkan prioritas lokalnya. Ini penilaian komparasi. Yang ketiga, komposisi hirarkis atau sintesis. Ini adalah mengalihkan prioritas lokal yang diperoleh tadi pada waktu prinsip yang kedua, dari elemen-elemen dalam kluster dengan prioritas global. Jadi tadi yang lokal, prioritas lokal, baru dikalikan menjadi dalam kluster yang lebih prioritas global dari elemen induk yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hirarki. Nah, itu prinsip dasar. kita ke fungsi utama ANP. Yang pertama, fungsi yang pertama itu menstruktur kompleksitas. Jadi ANP itu fungsinya yang pertama menstruktur kompleksitas secara hirarkis ke dalam kluster-kluster yang homogen dari faktor-faktor untuk memodelkan masalah ke dalam rangka AHP atau ANP. Jadi ini fungsinya bagaimana menstruktur membangun sebuah kompleksitas ke dalam kluster-kluster yang homogen. Jadi cirinya harus homogen. Tidak boleh terlalu jauh perbedaannya. Kalau terlalu jauh perbedaannya itu bisa tidak konsisten. Itu nanti dibangun dalam bentuk rangka. Yang kedua, fungsinya adalah pengukuran ke dalam skala rasio. pengukuran dalam skala rasio diyakini paling akurat dalam mengukur faktor-faktor yang membentuk hirarki. Nah, pengukuran rasio diperlukan untuk mencerminkan proporsi. Jadi ada pengukuran rasio ini untuk mencerminkan proporsi. Untuk tetap sederhana digunakan penilaian rasio-rasio dari setiap pasang faktor dalam hirarki untuk mendapatkan tidak dengan cara langsung memberikan nilai yaitu pengukuran skala rasio. Jadi caranya itu tidak secara langsung memberikan nilainya ini. Nanti memang nampaknya lebih enak ketika kita melihat studi kasusnya. Nah, fungsi yang ketiga sintesis. Jadi dari pekerjaan yang pertama tadi mulai dari meng-cluster masalah yang dikumpulkan di-cluster kemudian dilakukan yang kedua tadi diukur dalam bentuk skala rasio baru hasilnya itu disintesis. Itu menyatukan semua bagian yang telah diurai dan diukur menjadi satu kesatuan. Itulah nanti hasil secara umum pendekatan dengan metode ANP ini. Jadi ini fungsinya sintesis. Baik, kita lanjutkan ke konsistensi. Oke. Jadi penting ini untuk agar apa yang dilakukan itu dari setiap apa namanya itu ukuran-ukuran skala rasio itu tetap konsisten. Jadi ini sebuah apa ya untuk menjaga agar ini metode ini memang benar-benar dapat dilakukan dengan baik hasilnya maka harus dijaga konsistensinya. Kalau kita lihat inkonsistensi itu terjadi apabila ketika mengukur preferensi komparasi pasangan jadi kemungkinan terjadi inkonsistensi itu bisa terjadi dalam mengukur preferensi komparasi pasangan. Ini kan ketika ini kan nanti kan preferensi komparasi pasangan ini kan dalam bentuk questioner itu kan diberikan kepada pakar. Nah itu bisa jatuh jawabnya tidak inkonsisten. Nah ini bisa terjadi. Nah kemudian bisa juga terjadi transitivitas. Nah kalau terjadi transitivitas dan inkonsistensi inilah yang harus diperbaiki. Karena itu perlu ada konsep deviasi. Karena untuk mencapai konsistensi cukup sulit maka diperkenalkan lah konsep deviasi dari konsistensi dalam AHP dan ANP. Tingkat inkonsistensi yang diterima dalam ANP ini itu atau pengor pembanding pasangan tidak lebih dari 10%. Jadi ini deviasinya 10%. Itu yang diterima. Lebih dari itu tidak diterima. Ini yang disepakati ahli ANP jadi 10%. Oke kita lanjut. Nah ini kita mau melihat bentuk jaringan. Ada beberapa bentuk jaringan. Sebenarnya bentuk jaringan itu tidak terbatas. Kalau kita lihat itu ada beberapa bentuk jaringan. Yang pertama jaringan hirarki. Nah kalau hirarki ini umumnya digunakan oleh AHP. kadang-kadang ANP juga menggunakan. Kalau kita lihat itu tujuan ini goal yang akan dicapai. Dari ini kemudian klaster yang kedua itu kriteria. Kriteria ini klaster. Nah di kriteria ini kan ada sub-kriteria inilah sub-cluster baru muncul ada alternatif-alternatif. Jadi setiap kriteria sub-kriteria ini ada alternatif-alternatif ini sub-cluster. klaster ini yang masukkan dari klaster. Ini yang mau dicapai. Jadi ini ada kriteria, ada sub-kriteria, ada alternatif-alternatif ini bagian dari klaster. Nah di sini yang dikatakan tadi homogenitas harusnya di sini. Di kriteria sendiri ini harusnya homogenitas tidak terlalu jauh dari tujuan yang ingin dicapai dalam dalam penelitian itu. Jadi kriteria ini adalah beberapa kriteria misalnya digunakan. Ini macam contoh di sini kriteria ada berapa? Empat. Price, miles per galon, prestige, comfort. Ini kan ada saling tidak terlalu ini konhogenitas. Nah biasanya ini untuk membangun ini ini sesuai dengan berbagai kajian sebelumnya atau teori-teori yang berkembang. Jadi tidak jauh sifatnya masih homogenitas. Nah begitu juga di subkriteria. Subkriteria ini juga harus ada juga homogenitasnya terjadi di sini. Oke. Ini hierarki linear lengkap. Kita lihat ini pertama goalnya itu adalah choosing the best car. Memilih mobil yang terbaik. Ini goalnya. Ini kriteriannya ada berapa ini? Price, MPD, prestige, comfort. Miles per galon, prestige, prestige, dan comfort, kenyamanan. Nah ini misalnya ini baru alternatifnya. Oke, kita lanjutkan bentuk jaringan yang ketiga, kedua, holarki. Tadi hierarki ini holarki. Holarki lalu holarki ini kalau tadi hierarki ini tidak ada tanda pandai ini. Ini holarki, ini tadi goalnya, kriteria, subkriteria alternatif, tapi alternatif ini kita hubungkan juga dengan kriteria ini juga kita lihat hubungannya dengan goalnya. Jadi ini holarki seperti ini. ini jaringan holarki lengkap. Lalu kita lihat primary factors, ini seperti ini, ini goalnya, ini kriteria pertama, ini subkriteria dari kriteria ini, ini subkriteria dari kriteria ini, kemudian ini alternatif. Nah ini alternatif ini berhubungan dengan dengan goalnya. Ini holarki. yang ketiga, jaringan BCR. BCR atau BOSCR. BCR ini BCR itu benefit, cost, and risk risk. Kalau biasa BOSCR. Benefit, cost, opportunity, and risk. Ini jaringan BCR. Ada dua jenis jaringan BCR. Pertama, jaringan pengaruh positif-negatif. Yang kedua, jaringan BOCR. Kita lihat, ini positif-negatif. Pengaruh positif. Jadi misalnya, ini, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi sektor informal. kalau positif, berarti kita lihat sisi positifnya, kriteria positifnya yang kita cari. Jadi ini hanya sisi positifnya yang kita cari, alternatif untuk mengembangkan sisi positif itu. Kalau pengaruh jaringan negatif, maka yang kita cari adalah sisi negatifnya, yang melemahkan sektor informal tadi. Itu kalau pengaruh negatif. Ini namanya jaringan pengaruh positif-negatif. baru yang kedua, tadi jaringan analisis BOCR. Benefit, cost, opportunity, and risk. Ini menjadi subjaringannya. Kita lihat contohnya, ini dia. Yang lengkap ya. Ini goal, tujuan yang ingin dianalisis. Tujuannya berarti kan masalah apa yang mau dianalisis. Kita analisis itu. ini benefit-nya, dari sisi benefit. Kita lihat cost, biaya, opportunities, risk. Kemudian ini baru alternatifnya. Kalau kita lihat, ini macam analisis SWOT, tapi berbeda. Kalau SWOT yang kita lihat itu kekuatan, kelemahan, opportunity, dan tantangan. Kalau di sini, hitungannya lebih daripada benefit, cost, risk. Hampir-hampir mirip. Tapi cara analisisnya akan berbeda. Karena ada bentuk jaringan. Kalau SWOT itu tidak. mungkin menarik juga nanti untuk membandingkan dengan analisis SWOT kalau POCR ini. Nah, ini contohnya. Analisa masalah pengembangan LKMS dengan POCR. Jadi, ini contoh penelitian yang sudah dilakukan. Saya tunjukkan contohnya ini. Ini tujuannya, goal-nya adalah untuk menganalisis masalah pengembangan lembaga keuangan kursi syariah dengan POCR. Berarti INP yang digunakan adalah model POCR. Nah, ini yang POCR yang lengkap. Ini kriterianya sudah ada di sini nampak. SDM, legal atau structure, technical, pasar, atau komunal. Baru dianalisis masing-masing ini dari sisi benefit, opportunity, cost, and risk-nya. Kalau kita lihat ini. Benefit-nya ini tingginya inisiatif, tidak membutuhkan modal, bebas riba, segmen usaha kecil dan mikro. Ini anggap benefit, keuntungan yang besar. Nah, ini opportunity-nya melihat minat masyarakat terhadap LKMS berkembangnya era berkembangnya. Nah, ini adalah opportunity tentunya perlu untuk pengembangan LKMS. Baru ada cost. Apa cost yang di, ke depan yang diperlukan, yang dibutuhkan. Untuk pengembangan LKMS tentunya perlu biaya training SDM, pelatihan entrepreneurship, biaya ke pengurusan, izin, biaya-biaya lain, ini kan semua berkaitan dengan cost. Baru risk, risikonya apa saja nih? Gap manajemen antara kemampuan menabung dan pembiayaan misalnya ya. Nah, ini adalah risk-nya. Ini baru berbagai alternatif. Ini baru strategi yang dicapai. Inilah dia model lengkap untuk pendekatan Biosia. Nah, yang keempat jaringan umum. Ini yang sederhana, tujuan alternatif. Jadi kalau kita lihat ini saling berhubungan. Kalau ini kan yang model hirarki hanya satu iri arahnya. Tapi kalau dia ANP yang bukan model hirarki, ini jaringan, ini saling berhubungan. Jadi estetik ke bridge A, estetik ke bridge B, safety ke bridge A, safety ke bridge B. Ini bahkan estetik dengan safety. Bridge A dengan bridge B. Sampai seperti itu. Kemudian objektif dengan alternatif, saling keterkaitan. Jadi ini yang dua ini, yang masing-masing ada dua, ada berapa hubungannya klusternya? Ini satu kluster, ada sub-cluster. Ini dihubungkan dengan alternatif, satu. Kemudian masing-masing kriteria ini, sub-kriteria ini, estetik dengan bridge A, estetik dengan bridge B, safety dihubungkan dengan bridge A, safety dihubungkan bridge B. Baru nanti ini juga dihubungkan kemarin, jaringannya. Ini juga kemari. Jadi ini saja sudah muncul beberapa jaringan. Walaupun nampaknya sederhana. Kalau lengkapnya seperti ini, yang tadi itu. baru kompleks. Kalau kita lihat secara kompleks, kriteria satu, ini ada sub-kriteria, dua, sub-kriteria, ini berhubungan, ini dengan ini maksudnya dengan dalam ininya sendiri, hubungan. Ini sudah berapa ini? Padahal kalau kita lihat kriteria cuma enam. Tapi kalau kita lihat jaringannya nanti, sudah berapa ini? Kalau kita hitung, ini saja sudah tiga, empat, ini lima, empat, ini masing-masing ini sudah ini, baru ini dengan ini, itu masing-masing ini dengan ini. Itulah yang membuat jaringannya itu, sehingga nanti dalam questionernya tidak lagi sedikit, jadi banyak. Itu baru jaringan lengkap. Oke, nah ini aplikasinya. Ini memang pakai software ini. Ini sudah di software, dimasukkan dalam software, di software super decision. Misalnya, ini ada satu, alternatif, advertising, locations, customer group, make-up list, karakteristik of store. Ini menunjukkan ini, yang tanda panah begini, ini saling berhubungan di dalamnya. Ini aja sudah banyak, ketika disusun questionnaire-nya, menjadi banyak dia. Oke, itu bentuk jaringan. baru setelah jaringan tersusun, sudah disusun dalam bentuk rangka, baru kita lihat prosedur mendapatkan skala rasionya. Nah, pembandingan pasangan dari hirarki dicerminkan dalam matrix. Ini matrix-nya. ini adalah kesehatan sudah ada yang adalah yang 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 kita bisa mengaruhi kebanyakan dengan kita Ini ada namanya Hanya kalikan matris pangkat 2 Lalu kita lihat tadi itu Kalikan dengan pangkat 2 Jumlahkan tiap barisnya Dan kemudian Untuk menghasilkan agent faktor Ulangi langkah A dan B Dan berhenti jika sedisi antara agent faktor baru Dan setelahnya Matriks dari prioritas lokal Dikalikan dengan rankingnya Menghasilkan prioritas global Jadi pertama Prioritas lokal dulu dihitung Baru masing-masing Prioritas lokal tadi dikalikan dengan rankingnya Menghasilkan prioritas global Nah ini kalau tadi baru matriks Ini supermatrix Jadi lebih kompleks Karena ANP akan menganalisis juga pengaruh feedback Makanya diperlukan matriks yang besar Itu sudah disebut supermatrix Tiga supermatrix dalam ANP Unweighted supermatrix Yang asli dari agent faktor Diperoleh dari matriks Pembandingan pasangan dari elemen-elemen Ada yang kedua Weighted supermatrix Dimana setiap blok dari agent faktor kolom Dari suatu kluster Dibobot dengan prioritas Dari pengaruh dari kluster tersebut Kemudian limiting supermatrix Diperoleh dengan memangkatkan Weighted supermatrix Dengan pangkat yang besar Ini semakin besar Klusternya Jaringannya semakin besar Maka supermatrix yang dibutuhkan Ini intinya Tapi karena ada ini Mudah semangat ya Ada program Nah ini kalau begitu alur kerja ANP itu seperti ini Pertama inputnya itu dari penilaian pakar Kemudian sudah dibuat kerangka ANP-nya Dibuat questionnaire-nya Maksudnya diisikan dalam Pembandingan pakar juga yang mengisi Nah barulah model konseptualnya didesain Dalam piranti lunak Super decisions Jadi menggunakan super decisions Nanti menghitungnya dibantu juga dengan Excel Excel ya Baru outputnya adalah prioritas pilihan Berupa hasil pemeringkatan tingkat kepentingan faktor Atau elemen Dan hubungan yang ada diantaranya Itu alur kerja ANP Secara umum Oke Kita coba aplikasikan Contoh aplikasi dalam memilih mobil ini Ini kita mau milih mobil Jadi yang dipilih mobil SUV baru Nggak baru kali lah ya Karena sekarang SUV baru banyak sekarang Oke Karena mobil Cina belum masuk nih Oke Jadi Tujuannya Goal-nya itu adalah Untuk memilih mobil Dalam mobil Seri SUV baru Kriterianya ada tiga Model Ketangguhan Konsumsi BBM Kemudian alternatif mobilnya ini Ada CRV X-Trail X-Scape Fortuner Ini Yang mana yang mau dipilih nih Dari empat alternatif ini Mana yang dipilih Ini Inilah nanti Mana juaranya yang Mobil yang mana dipilih Itulah berdasarkan Tiga kriteria ini Ini yang mau kita pilih Nah ini datanya Nah ini datanya Kita lihat Tingkat kepentingan kriteria Ketangguhan Tadi kan ketangguhan Konsumsi BBM Model ya Ketangguhan model Ketangguhan Ini pakai Prinsip apa tadi ini Resiprotal ya Dua kali lebih penting Daripada model Konsumsi BBM Sepertiga pentingnya Daripada model Dan konsumsi BBM Sepertiga pentingnya Daripada ketangguhan Jadi ketangguhan Dua kali lebih penting Daripada model Konsumsi BBM Sepertiga pentingnya Daripada model Berarti masih lebih tinggi Model Konsumsi BBM Sepertiga pentingnya Pada ketangguhan Berarti yang lebih tinggi Ketangguhan yang mau dipilih Sehingga kita Bentuk dalam matriks Yang sederhana Ini Model dengan model Satu-satu tentunya Model dengan ketangguhan Ketangguhan dua kali Lebih penting dari model Berarti ini Berarti model Ketangguhan seper dua Kalau ketangguhan di model Dua Banding satu Ini dia Model dengan konsumsi BBM Model Seperti empat pentingnya Daripada ketangguhan BBM Berarti Berarti kalau model Tiga Banding satu Eh itu ketangguhan Sepertiga pentingnya Dari model Berarti model itu Lebih tinggi Tiga Daripada konsumsi BBM Kalau konsumsi BBM Sini berarti kan Sepertiga dari model Ketangguhan Dengan konsumsi BBM Empat kali lebih Pentingnya Empat kali pentingnya Dari konsumsi BBM Kayaknya empat Banding satu Kalau konsumsi ini Per empatnya Ketangguhan Inilah D model Perhitungan awalnya Untuk tingkat kriterianya Oke Baru kita nilai model Dan ketangguhan Untuk setiap alternatif Ini model Ini berdasarkan model Penilaiannya seperti ini CRV Seperti empat Satu banding empat Dari sisi model Lebih paten CRV Eh lebih paten trailnya X-trail Daripada CRV X-trail Dengan CRV Empat banding satu Kalau dari escape Modelnya Lebih mantap CRV Daripada escape Ini datanya Empat Jadi kalau gini Escape Dengan CRV Seperti empat Dari sisi model Ini cara penghitungan Kalau kita Ini datanya Dari sisi model Ketangguhan Dan konsumsi BBM Kita lihat Konsumsi BBM MPG 34 Ini banyak Konsumsi BBM Yang terendah Sini adalah escape CRV yang tertinggi Nomor dua Itu fortuner X-trail nomor Tiga Oke Sudah dapat datanya Baru kita hitung Skala rasionya Pertama Kalikan matrix Pangkat dua Jumlahkan tiap barisnya Dan kemudian Dinormalisasi Untuk menghasilkan Egen Factor Ulangi langkah A Dan B Dan berhenti Jika selesai Antara Egen Factor Baru Dan sebenarnya Lebih kecil Dari angka tertentu Kita lihat Oke Hilangkan nama Konversi ke disimal Ini kalau dikonversi Seperti satu Ini kan Ini Ini yang pertama Ini yang sudah dikonversi Ke desimal Kalikan matrix Disebut pangkat dua Ini dikalikan Pangkat dua Ini maka hasilnya Ini setelah IE ini Dia kalikan pangkat dua Satu kali satu Maka hasilnya Seperti ini Ini yang ini Tiga ribu Yang ini Untuk menghitung ini Tiga Tiga ya Nah ini Seterusnya seperti itu Untuk yang baris utama Kita lanjut Baru Menghitung Egen Factor pertama Jumlahkan tiap baris Tiap baris jumlahkan Tiga Tiga Tambah 1,75 Tambah 8 Jadi 12,75 Ini Jumlahkan semua baris Dari jumlah Baru Ketiga Normalisasi Dengan membagi Jumlah tiap baris Dengan jumlah total baris Ini Ini hasilnya 12,75 Dibagi dengan ini Ini Dibagi dengan ini Adalah ini Ini Dibagi dengan ini Hasilnya Ini Dibagi ini Hasilnya ini Jadi total Contohnya Satu Inilah Egen Factor Dapat Egen Factor Kita Ulangi Proses sampai Nilai Egen Factor Yang dihasilkan Tidak berubah Dari hasil sebelumnya Diulangi Beberapa kali Dan itu Kalikan matriks Kedua Pangkat dua Ini Tadi Matriks Tadi sudah dapat Kita Pangkat dua Kan Ini hasilnya Oke Lalu kita hitung Yang sudah dipangkat dua Kan tadi Egen Factor yang kedua Ternyata Hasilnya Sama Hitung Selisih Factor Ada Sesebelumnya Hampir Sikit Selisihnya Ini setelah dipangkat dua Tadi Ini hasilnya Kita lihat selisihnya Min Jadi Perbedaan Tidak signifikan Kalau kita lihat Perbedaan tidak signifikan Jadi Bisa diterima Yang kedua Oke Baru Kita Egen Factor Dari kriteria Adalah Ini dia Dari kriteria Egen Factornya Ini Jadi Kalau gitu Yang terpenting Apa itu Kita lihat sini Yang tertinggi itu Nilainya Ketangguhan Baru Model Baru Konsumsi BBM Inilah Hasil Gen Factor Nah Berdasarkan itu Kalau gitu I-nya Menjadi Dari sisi model Si Rp Sisi model kan 3 0,3 Ini yang tertinggi Kemudian Ketangguhan Ini Jadi Kalau gitu Hasilnya Mana Kita lihat Lengkapnya Kalau kita Isi tadi Berdasarkan Hasil tadi Inilah di hasilnya Dari sisi model Ketangguhan Sisi konsumsi BBM Ini Mana yang tertinggi Kita lihat Jadi Kita kalikan Matrixnya Dari sisi model Ketangguhan Konsumsi BBM Kita ranking Kriterianya Ini kan Ini udah Dikandikan Untuk model Ketangguhan Konsumsi Untuk CRV 3 0,3 Kalau gitu Baru kita buat rankingnya Menghitung ranking mobil terbaru Sehingga Dibului hasil akhir Sebagai berikut Manakah yang terbesar Nilainya CRV 0,306 X-Trail 0,2720 Escape 0,9 Fortuner 0,32 Jadi Yang dipilih adalah Toyota Fortuner Baru Yang kedua CRV Escape Yang terakhir Nah ini cara Menghitung ranking Mobil terbaik Kalau menggunakan Perhitungan Teori ANP Yang menggunakan ANP Oke kita Sampai disitu dulu Pak Irwan Mungkin bisa Kita diskusikan Dulu Ini model Hanya sekedar Teorinya Nanti kita Kalau bisa Nanti kita Lanti ke Desain Tapi sebelumnya Kalau ada Mau tangan jawab Boleh Pak Irwan Sampai sini Saya kembalikan Pada moderator Oke Terima kasih Bang Sugi Atas Presentasinya Abang Tutup aja Bang Biar kita buka Tutup setnya Bang Oke Bentar ya Yang mau tanya Tadi Pak siapa Silahkan Pak Iusir Jal Oke Terima kasih Pak Iwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa bergabung di Forum Akademik ini Gambarnya Gambarnya Bukalah wajahnya Ah Gitu lah bro Maru keren Oke Baik Ada beberapa pertanyaan ini untuk Narasumber Pak Sugianto Yang pertama Kalau kita lihat dalam bentuk Pemodelan ANP ini Ada tidak Pembatasan untuk jumlah Kriteria Pembatasan untuk jumlah Kriteria Dan bagaimana Kalau Kita ingin Tujuannya itu Dua Misalnya tujuannya ada dua Gitu Nah Jadi yang pertama pertanyaan saya Apakah ada batasan jumlah untuk kriteria Dalam model ANP ini Kan kalau kita lihat tadi kan ada tujuan Ada kriteria Ada subkriteria Kemudian ada alternatif Di kriteria Apakah kita punya batasan Tertentu Atau kita masukkan semua bagian dari Kajian teori yang ada Gitu misalnya Contoh misalnya Kalau kita cerita tentang Kepuasan Pelayanan Berarti kan itu ada Ada yang sembilan Ada yang sebelas Ada yang tujuh Ada yang lima Nah ini apakah Ada pembatasan disitu Atau semuanya besok boleh Boleh kita masukkan Kemudian yang kedua Bagaimana jika kita punya dua tujuan Kita punya dua tujuan Misalnya tujuan pertama adalah Menentukan Alokasi sumber daya Kemudian yang kedua adalah Tentang pembetaan Nah ini modelnya Apakah dibuat modelnya satu-satu Atau bisa digabung Atau di mix itu Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak Iwan Lanjut Lanjut Bang Jawab aja terus Oke ini Saya tunjukkan Contoh yang saya Apa tadi share Ini Kalau kita lihat Sini Yang ditanya Bisa sekaligus ya Jawab aja Ada dua pertanyaannya Ini Tujuan Tujuan itu Kalau dalam Dalam Biasa kita penelitian Itu kan biasanya kan Ada masalah Utama Masalah utama Jadi Bisa jadi judulnya langsung Sebenarnya sih Kalau dalam Aplikasinya dalam penelitian kita Tujuan itu Sebenarnya apa Tujuan penelitian kita yang utama Itu kan bisa Bisa kita Gambarkan dalam satu Rumusan satu saja Nah Kemudian Dari Tujuan rumusan satu itu Yang dua tadi kan bisa-bisa digabungkan Jadi satu sebenarnya Rumah tinggal Ketika kita Bicarakan Kriteria yang Mau kita teliti Nah Itu yang bisa Dikembangkan Nah Kriteria berapa banyak Sepanjang Kalau itu Terangkum dalam Studi awal Nanti ada fase Pertama itu Untuk Mengonstruksi model itu Itu kan Dilakukan dengan Kajian pustaka Kaitan dengan Teoritis In-depth interview Mau fokus Grup diskusen Mau fokus Ini Untuk menghimpun Permasalahan-permasalahan Yang muncul Itulah di kriteria itu Jadi masalah itu adalah Di Masalah-masalah itu Itulah menjadi bagian Dari kriteria-kriteria Jadi seberapa banyak itu Tapi ingat tadi Prinsipnya Homogenitas Jadi ANP ini Prinsipnya homogenitas Tidak Tidak boleh Sampai Terlalu jauh Perbedaan kriteria ini Kalau Diluar dari Teori itu Makanya Dia Prinsip homogenitas itu Jadi prinsipnya Seberapa banyak Kriterianya Tergantung Pada permasalahan Yang Dikaji Berdasarkan Hasil kajian pustaka Dan tentunya Dengan Dialog interview Kha In-depth interview Kha Atau fokus Grup discussion Kha Atau dengan Khususenya Dengan berbagai Ahli Sehingga Dibentuk Salahannya Jadi Tujuan itu kan Ini Tapi permasalahan itu Kan bisa banyak Tapi kan permasalahan itu Tidak jauh dari Tujuan yang ingin Dicapai dalam Analisi penelitian kita Jadi kriteria itu Pada prinsipnya Tidak ada batasan Tidak ada batasan Tapi prinsipnya Tidak ada batasan Tidak ada batasan Tapi homogenitas Itu yang bisa Jadi prinsipnya itu Tidak boleh keluar dari Prinsip homogenitas Oke Kalau misalnya tadi Tujuannya ada dua Boleh gak kita buat Dia Modelnya itu satu-satu Di dalam ANP Capek Ngerjakan dua Satu aja capek Jadi kalau dua Kita lihat aja Yang terdekat Jadi karena Di kriteria Masuk di kriteria Itu kan Lihat kriteria pertama Ini kan masalah Sebenarnya Jadi sebenarnya Kriteria di pertama Itu masalah Jadi ada Itu kan masukannya Jadi masalah Kriteria ambil Umumnya Nanti dimasukkan Di masalah Lalu di tujuan itu Dua penelitian Itu namanya Oke Tapi kalau tadi Untuk jaringan yang tadi Yang positif negatif Itu kan berarti Dua jalur dijadinya Itu tinggal pilih Yang positif negatif Ya Yang positif negatif Itu mau dari Kalau itu mungkin bisa Pak Yus Jadi mau Pak Yus hanya meneliti dari sisi Contoh begini misalnya Pak Sugi Contoh misalnya begini Tentang Pemberdayaan masyarakat melalui Model Wisata Sariah Tapi kan karena Letak wisata itu Berada di daerah Utara Sumatera Yang notabene Bukan kok Mayoritas muslim Mungkin disitu kita buat jadi Sisi negatifnya Negatifnya bisa Bisa Karena itu kalau jaringan Negatif positif Itu lebih tepat Enaknya pakai BOCR Oh langsung ya Lebih lengkap dia ya Itu lebih lengkap Kalau negatif positif Terlalu Cuma kita mau lihat Mungkin ada potensi Tolakan gitu Ada potensi penolakan Jadi apa kan Risk-nya Jadi kalau di Oh iya Oke Oke Baik Terima kasih Pak Sugi Terima kasih Pak Ewan Yo sama Ketua Ada lagi yang mau bertanya Atau gimana Pak Sugi Kita lanjut atau gimana Silahkan Kalau ada yang mau bertanya lagi Apa yang mau bertanya Bapak Coba di chat Di chat Di chat aja yang mau bertanya Biar kita Kita Unmute Pak Ahmad Fauzul Pak Ahmad Fauzul Iya Pak Ahmad Fauzul Ahmad Fauzul Hakim Silahkan Pak Ahmad Fauzul Mana orangnya Ketika kita Ketika kita sebelum memulai Penelitian Kan kita sebenarnya Harus ada di komposisi Kemudian komparasi Kemudian komposisi Heran Jadi Ada sedikit kendala sih Pak Ketika kita menentukan Di komposisi Pak Kan Kita ada di komposisi Kemudian ada klaster Kemudian ada sub-claster Kemudian ada sub-sub-clusternya Pak Jadi Itu Gimana Pak Cara menentukan Di komposisi Dari permasalahan Pak Apakah Kan Kalau misalnya Di awal sih Agak sulit Pak Untuk melakukan FGD kan Pak Paling tidak kan Dengan melakukan Penelitian-penelitian Terdahulu Kalau untuk ekspert Apalagi Dalam kaitan dengan praktisi Susah Itu Pak Mungkin sekarang bisa nih From home nih kan WFH nih Pake FGD bisa nih Bisa Pak Matanya gak ada Pak Ini model FGD online bisa Kalau mau dibuat Mungkin Pak Itu kan Yang ekspert Pak Mungkin kalau tidak Tapi kalau misalnya Penelitian ini Dilakukan di awal Penelitian awal aja Pak Sebelum kita melakukan FGD Itu bisa Pak Di komposisi awal Kemudian yang kedua Pak Pertanyaan kedua Kan tadi kan ANP ini tidak boleh Adanya inkonsistensi Pak Nah ketika terjadi Inkonsistensi Pak Bagaimana itu caranya Pak Itu mungkin pertanyaan Pertanyaan saya Pak Terima kasih Pak Baik Oke Itu sudah Yang kedua itu sudah Sudah aplikatif ya Ya Pak Pertama Untuk membangun Jadi fase pertama itu Dari ANP ini kan Fase konstruksi model Nah tadi di bagian Desain penelitian Disinilah sebenarnya Permasalahan apa saja Yang muncul Yang akan kita gambarkan Dalam Kriteria ANP Jadi kita mulai lihat Modelnya dari Permasalahan-permasalahan muncul Nah ini prosesnya Memang proses Dekomposisi Nah dekomposisi kan Ada dua cara Yang pertama Kajian pustaka Kajian pustaka ini Itu literatur Tentunya yang dibahas Ini kan teori-teori Hasil penelitian sebelumnya Yang harus Dilakukan Seberapa banyak Yang bisa kita Terkait dengan Topik kita Yang mau kita ini Sebenarnya hampir sama Dengan metori penelitian lainnya Setiap penelitian kan Mulai dari kajian Pustaka ini Harus diperkuat Apalagi Sekarang kan sudah mudah Dari hasil Pertama yang paling mudah Itu adalah Kalau buku Mungkin teori Grand teorinya lah ya Tapi kalau Untuk perkembangan berikutnya Sebenarnya lebih bagus Adalah dari Paper-paper jurnal Jadi Hasil kajian Kajian-kajian yang terbarukan Itu ya di jurnal Itulah yang Dilakukan untuk Kajian teorinya Ada komposisi Nah itu alternatif Yang kedua Baru lakukan dengan Apakah Indep interview Atau ke wawancara Atau ke FGD Atau juga bisa Menggunakan Adersonal Pada Expert Nah biasanya ini Alangkah baiknya Sebenarnya Kita sudah punya Bekal Amunisi dulu Dengan membaca Berbagai Apa ya Teori Kajian pustaka Itu kan Sudah kita Petakan Itu sendiri Tentunya kan Kita kan Sebagai peneliti itu Tidak berangkat Dari hal yang nol Kita petakan Permasalahan itu Sebenarnya kita Itu kita diskusikan Dengan Dengan Kesana kemari Jadi susah kita Mengendalikan ini Tapi kalau kita Sudah punya Sendiri Asumsi yang kita Bangun Berdasarkan Kajian pustaka Itu Baru dengan Expert Untuk lebih Mendalami Untuk Memfokuskan Homogenitas Dari Permasalahan itu Bisa Satu Kalau Berkaitan Dengan Inkonsistensi Itu Di Ditolerir Di ANP Itu Besarnya Sepuluh Persen Ada Sebenarnya Ada Caranya Itu Kalau Terjadi Lebih Sepuluh Persen Itu ada Caranya Di Sopirnya Itu ada Caranya Untuk Menjadikan Itu Menjadi Konsisten Nanti Mungkin Di Praktiknya Pas itu Si Fouzil sudah Punya Itu Apa Ya Apa Ini Ada Pak Muslim Bisa Menjelaskan Ini Siap Pak Muslim Alhamdulillah Senang Bisa Bergabung Lepas Rindu Juga Ya Pak Sunggi Betul Pak Irwan Akan Datang Pak Muslim Bisa Ditodong Dengan Metode Lain Kan Banyak Kalau Motode Kuantitatif Pak Muslim Dijagonya Pak Irwan Alhamdulillah Jangan Lebih Cocok Juga Kalau Bisa Pak Muslim Kita Lebih Banyak Kementer Bisa Ada Aplikasi Minggu 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 Depan Minggu Depan Usul Boleh 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 Munggu Depan Munggu Depan Nanti Pak Muslim Mungkin akan Dihubungi oleh Ketua MRF Nya Pak Muslim Udah Dicatut Pak Oh Ya Bagus Barangkali Maaf Kalau Boleh Saya Tambahkan Selalu Kan Yang Jadi Kendala Kita Dalam Meneliti Adalah Kita Lupa Yang Paling Penting Adalah Menetapkan Masalahnya Dulu Itulah Tadi Pentingnya Seperti Saran Pak Dok Sugianto Tadi Konstrak Model Dulu Kenapa Model Itu Harus Pak ANP Atau Pak SEM Atau Mungkin Pak P Itu Yang Paling Penting Sebetulnya Terutama Di Bidang Ekonomi Karena Kita Kan Agak Beda Dengan Bidang Teknik Barangkali Jadi Dalam Menemukan Masalah Tadi Seperti Saran Pak Sugi Memang Ini Yang Selalu Masih Kendala Saya Lihat Kerangka ANP Yang Dihasilkan Kita Tanya Misalnya Tiga Aspek Ini Dari Mana Asalnya Kok Keluar Tiga Aspek Misalnya Walaupun Pakai Aspek Walaupun Pakai Model Lain Mungkin Juga Seperti Itu Kenapa Tiga Aspek Ini Keluar Teori Siapa Yang Mengeluarkannya Itu Yang Paling Paling Kira Nah Setelah Itu Nanti Siapa Yang Melegalisasi Dari Narasumber Yang Kita Hubungi Tadi Lewat Lewat Barangkali Lewat Wawancara Mendalam Atau Lewat FGD Sehingga Kerangka ANP Yang Dihasilkan Betul-betul Kerangka Yang Kuat Bukan Kerangka Yang Rapuh Ketika Ditanya Ini Kenapa Ada Ini Jadi Ada Gabungan Beberapa Pendapat Kenapa Lahir Kerangkanya Mungkin Nanti Akan Sampai Kesana Penjelasan Pak Sugianto Jadi Tetap Saya Berpendapat Kalau Menemukan Masalah Memang Harus Referensi Yang Pertama Gak Bisa Tidak Jadi Tadi Kalau Pak Sugi Mengatakan Amunisi Amunisi Terbesarnya Memang Referensi Gak Bisa Tidak Jadi Tadi Kalau Misalnya Pak Sugianto Menyatakan Tadi Ada Ketangguhan Ada BBM Ada Model Kenapa Ini Jadi Model Pilihan Tertinggi Misalnya Itu Harus Jelas Alasannya Gak Gak Bisa Subjektif Gitu Atau Petanggu BBM Kenapa Harus Nanti Mungkin Bisa Bobotnya Lebih Besar Mungkin Pada Saat Itu Harga BBM Sedang Tinggi Itu Hal-hal Yang Penting Diperhatikan Sehingga Cukup Menambah Apa Yang Disampaikan Pak Dr. Sugianto Terima Makasih Pak Muslim Ini Penambahan Memang Yang sering Kelemahan Beberapa Mahasiswa Terutama Untuk Kepentingan Pembuatan Tesis Sama Disertasi Nampaknya Sikap Penyakit Males Baca Apalagi Sumber Referensi Bahasa Inggris Sikit Sudah Ada Ini Yang Selalu Saya Jumpai Seperti Itu Kenapa Sekarang Saya Pak Muslim Satu Saja Saya Wajibkan Itu Saya Wajibkan Jurnal Minimal Sepuluh Dan Lima Tahun Kebawah Gak Boleh Lebih Dari Lima Tahun Walaupun Gak Ada Ketentuannya Itu Saya Wajibkan Kalau S2 Saya Wajibkan 25 Minimal Internasional Ya Betul Harus Begitu Ya Harus Dipaksa Rumahnya Makanya Supaya Jangan Banyak Paksaan Cepat Tabatkan Mbak Sug Oke Ini mungkin Pengalaman-pengalaman Yang lain Silahkan Sayang Bu Marlia Tidak Muncul Iya Bu Atau Yang Sedang Meneliti ANP Barangkali Bu Kamila Ada Itu Sedang Proses Yang Saya Lihat Makin Mantap Penelitianya Boleh Juga Itu Bang Irwan Bu Kamila Ada Ada Saya Lihat Mau Bu Kamila Ada Yang Mereka Sampaikan Bu Kamila Silahkan Bu Mila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pak Terima kasih Ini sharing Saja Pengalaman Yang Saya Lakukan Dalam Menentukan Penelitian Dengan Menggunakan Metode ANP Ini Saya Mengalami Banyak Sekali Perbaikan Namun Ada Satu Motivasi Yang saya Terima Bahwa Ketika kita Melakukan Penelitian Kita Mulai Saja Dari Apa Yang Kita Bisa Sambil Melengkapi Referensi Yang Ada Artinya Tidak Perlu Menunggu Sempurna Dulu Ketika Kita Ingin Meneliti Kita Lakukan Saja Step By Step Yang Kita Bisa Sambil Melengkapi Jadi Learning By Doing Begitu Pak Karena Memang Ketika Saya Pertama Sekali Seminar Proposal Dulu Dilakukan Perbaikan Sampai Saya Melakukan Seminar Hasil Itu Ternyata Akan Ada Perubahan Perubahan Yang Berkembang Dari Yang Sebelumnya Saya Lakukan Seiring Dengan Masukan Masukan Yang Diterima Dari Dosen Dan Audien Sehingga Bisa Saja Kerangka ANP Yang Awalnya Kita Buat Terjadi Perubahan Begitu Pak Saya Syukuri Sebab Saya Sudah Melangkah Karena Kalau Saya Tidak Memulai Dari Dulu Mungkin Saya Tidak Akan Mengalami Perbaikan Perbaikan Sebagaimana Yang Mungkin Disampaikan Oleh Teman Teman Dan Juga Bapak Dosen Apa Yang Saya Terima Menjadi Bekal Begitu Pak Ketika Kita Tidak Melangkah Kita Tidak Akan Sampai Ke Garis Finish Jadi Melangkah Saja Meskipun Pelan Meskipun Lambat Tapi Tetap Melangkah Jangan Berhenti Terima Kasih Oke Baik Pak Irwan Atau Saya Lanjut Aja Oke Bang Lanjutkan Bang Oke Saya Akan Kemari Kita Ke Desain Kita Ke Desain Penelitian ANP Itu Merupakan Pendekatan Kualitatif Non Parametric Non Bayesian Berarti Tidak Positivistik Untuk Proses Pengambilan Keputusan Dengan Kerangka Kerja Umum Tanpa Membuat Asumsi Asumsi Nah Ini Bedanya Kalau Kuantitatif Kan Harus Ada Asumsi Wajib Itu Kan ANP Menjadi Metodologi Yang Lebih Umum Dan Lebih Mudah Diaplikasikan Untuk Studi Kualitatif Yang Beragam Prinsip Fungsi Dekomposisi Untuk Kompleksitas Masalah Penilaian Komparasi Untuk Pengukuran Kedalam Skala Rasio Dan Komposisi Untuk Sintesis Kecukupan Data Tidak Menjadi Sarat Jadi Beda Dengan Kuantitatif Data Menjadi Sarat Dan Ada Tekniknya Yang Sangat Rigit Responden Harus Menguasai Nah Ini Yang Penting Responden Harus Menguasai Atau Ahli Terhadap Masalah Yang Diangkat Jadi Jangan Masalah-salah Tidak Bisa Juga Yang Menjadi Tunjuk Aja Responden Kalau Tidak Menguasai Masalah Jadi Bisa Bias Hasilnya Merupakan Persepsi Para Ahli Dengan Segala Kelebihan Dan Kekurangan Jadi Hasil Walaupun Dia Dikuantifikasi Tetap Saja Itu Adalah Persepsi Para Ahli Beda Dengan Penelitian Kuantitatif Yang Pake Data Primer Pun Sebenarnya Persepsi Juga Data Primer Apalagi Yang Pake Angket Yang Masalah Nasabah Itu kan Persepsi Cuma Bedanya Di Sini Lalu Ini Ada Persepsi Para Ahli Jadi Bukan Responden Semua Responden Oke Itu Pekatan NP Nah Tahapannya Kita Mulai Nah Kalau Lihat Tahapan Penelitian Seperti Ini Ada Tiga Tahapan Fase Satu Konsumsi Model Fase Kedua Kuantifikasi Model Dan Ketiga Analisis Hasil Kita Ke Fase Pertama Nah Konstruksi Model Untuk Membangun Konstruksi Model ANP Ada Dua Hal Yang Harus Dipenuhi Pertama Pemahaman Masalah Nah Pemahaman Masalah Ini Bisa Lakukan Dengan Landasan Teori Review Literatur Quisoner FGD In-depth Interview Baru Penguatan Landasan Teori Atas Masalah Itu Jadi Sama Dalam Pembuatan Proposal Secara Umum Pemahaman Masalah Ini Kan Dituangkan Di Bab Sabtu Di Pendahuluan Di Latar Belakang Masalah Nah Disinilah Perlu Pemahaman Masalah Perlu Dikuatkan Seperti Apa Sebenarnya Masalah Yang Dasar Landasan Teorinya Siapa Apakah Berdasar Review Literatur Bagaimana Pandangan Ahli Terkait Dengan Ini Baru Penguatan Landasan Teori Atas Masalah Itu Ini Bisa Dituangkan Di Tentunya Di Bab Ini Konstruksi Model Baru Kedua Di Atas Dilakukan Dengan Dekomposisi Ini Yang Dilakukan Dengan Dekomposisi Atau Analisis Untuk Menstruktur Kompleksitas Masalah Kedalam Keranda MP Nah Ini Proses Dekomposisi Itu Bisa Masuk Situ Nah Ini Kalau Kita Lihat Di Komposisi Yang Pertama Ini Model MP Bisa In-depth Interview Fokus Group Discussion Pisoner Apa Yang Ingin Peroleh Landasan Teori Masalah Studi Empiris Masalah Studi Empiris Masalah Landasan Teori Ini Untuk Dari Tiga Hal Ini Untuk Mengembangun Ini Yang Kedua Dekomposisi Kedua Dengan Kajian Pustaka Ini Contohnya Misalnya Ini Yang Mau Diteriti Sistem Inovasi Nasional Atau Sektoral Kita Lihat Ini Dari Berbagai Kajian Pustaka Yang Bisa Menjadi Faktor Dalam Bahasa Variable Yang Paling Mudah Kepemimpinan Ini Hasil Penelitian Ini Pembelajaran Non-fail Sama Non-fail Mengatakan Pembelajaran Masuk Institusi Masuk Kemudian Institusi Ada Kebijakan Formal Informal Ini Kalau Kita Gambung Seperti Ini Gambaran Komposisi Dari Kajian Pustaka Berkuat Dia Permasalahan Itu Dan Teorinya Sudah Dapat Dari Berbagai Sumber Pustaka Baru Dibuatlah Konstruksi Model Berkasan Konstruksi Yang Diuraikan Dalam Pemahan Masalah Dan Teori Maka Dikonstruksi Model Dalam Bentuk Kerangka Seperti Ini Kerangkanya Yang Seperti Kita Bahas Tujuan Aspeknya Berapa Aspek Itulah Kriteria Tadi Kemudian Dari Aspek Ada Muncul Berapa Masalah Kemudian Ada Alternatif Pemecahan Baru Ada Strategi Ada Yang Lebih Kompleks Ada Lagi Kebijakan Dan Solusinya Ini Contoh Kerangka Ini Goal Tujuannya Ini Permasalahan Problems Ini Kalau Kita Lihat Disini Aspeknya Internal Problem Problem Internal Problem External Problem Lainnya Baru Solusi Pemecahannya Untuk Masing-masing Ini Kemudian Jadi Ada Solusi Internal Untuk Masing-masing Ini Baru Ada Kebijakan Bagaimana Kebijakan Untuk Menerapkan Solusi Baru Strateginya Seperti Apa Yang Dilakukan Nah Ini Model Kerangka Jaringan Kerangka Jaringan Dibentuk Seperti Ini Baru Masuk Ke fase Kedua Baru Kuantifikasi Model Berdasarkan Hasil Kajian Tadi Sudah Disusun Baru Dirancang Kuisone Ini Kan Jelas Siapa Responden Sudah Jelas Ali Jadi Untuk Menyebarkan Kuisone Ini Sudah Jelas Pakar Dan Kuisone Kuisoneernya Ada Tiga Jenis Untuk ANP Ada Yang Kuisoneer Langsung Pada Software Jadi Setelah Dimasukkan Model Kuisoneer Itu Bisa Langsung Diprint Dari Model Kuisoneernya Ada Kuisoneer Gambar Ada Kuisoneer Tabel Contoh Ini Kuisoneer Ini Berpasangan Ini Kalau Kita Lihat Kurangnya Dukungan Hukum Kurangnya Dukungan Secara Akademik Jadi Ini Dipasangkan Kita Lihat Ini Is Extremely More Imported Sangat Lebih Penting Daripada Kurangnya Dukungan Jadi Kalau Kemari Berarti Sangat Tinggi Pentingnya Berarti Yang Kemari Tinggi Pentingnya Jadi Seperti Ini Ini Kalau Model Kuisoneer Langsung Pada Software Jadi Inilah Nanti Model Seperti Inilah Di Print Outkan Yang Diberikan Kepada Responden Ini Model Keseranya Langsung Para Sober Yang Kedua Gambar Ini Gambarnya Seperti Ini Tapi Nggak Semua Orang Memahami Seperti Ini Kurang Dukungan Hukum Dengan Pengawasan Ini Nilainya Dua Berarti Yang Kemari Dua Ini Sini Tiga Ini Empat Ini Ada Gambar Kalau Saya Waktu Saya Menitian Saya Menggunakan Ini Yang Kuisoneer Langsung Pada Software Saya Ubah Dalam Bentuk Seperti Inilah Bentuknya Karena Permintaan Pembimbing Kuisoneer Saya Jadi Tebal Ini Modelnya Makanya Membujuk Orang Untuk Nisi Kuisoneer Agak Sumpan Juga Ini Yang Model Tabel Ini Yang Lebih Mudah Satu Apa Yang Bisa Lingkup Semua Ini Masuk Kalau Yang Model Tadi Yang Ini Ini Harus Begini Kalau Ini Tabel Langsung Diisikan Di Masing Tabel Ini Jadi Skalanya Di Sini Ini Berarti Ini Tinggi Walaupun Nanti Hubungan Ini Mana Yang Ini Baru Kita Masuk Tadi Fase Dua Tadi Itu Ada Kaitannya Dengan Fase Tiga Jadi Setelah Membuat Model MP Dalam Software Dirancang Kuisoneer Lakukan Survei Input Data Masuk Ke Fase Tiga Dihitung Geometrik Min Rata-rata Prioritas Per Responden Berhasil Gabungan Candle Coevision Of Concordance Ini Model Kaitannya Baru Yang Ketiga Nah Kalau Tadi Itu Kita Masuk Kuisoneer Ambil Data Lapangan Ini Baru Analisis Pertama Yang Dianalisis Itu Dihitung Geometrik Min Ini Cara Konsistensinya Dilihat Disini 0,0 Kecil Nggak Sampai 10% Berarti Konsisten Kecil Konsisten Apa Inkonsistensinya Pertanyaan Berkaitan Inkonsistensi Tadi Tadi Tingkat Inkonsistensi Yang Disarankan Ini Kurang Dari 10% 0,1 0,02 Berarti Kecil Berarti Nggak Ada Masalah Bisa Diterima Setelah Hitung Geometrik Min Hitung Rater Agreement Rater Agreement Itu Ukuran Yang Menunjukkan Tingkat Kesesuaian Atau Persetujuan Para Responden Terhadap Suatu Masalah Dalam Satu Cluster Dengan Cara Hitung Candle's Coefficient Of Concordance Biasanya Diapakan Dengan W Merupakan Salah Satu Tools Untuk Rater Agreement Jadi Cara Menghitungnya Pakai Ini W Sama Satu Menunjukkan Kesesuaian Sempurna Jadi Paling Tinggi Itu W Sama Satu Langkah Langkah Menuntung Rater Agreement Transpose Ranking Ditung W Itu Tahapan Penelitian Dari Desain Penelitian Kita Kita Lihat Contoh Aplikasi Judulnya Mencari Solusi Rendahnya Bagi Hasil Kita Ini Bangun Kerangkanya Seperti Ini Mencari Solusi Rendahnya Bagi Hasil Aspeknya Internal Bank Nasabah Regulasi Pemerintah Ini Proses Apa ini Proses Pasal pertama Sudah Selesai Apa saja Masalahnya Yang muncul Dari Aspek Internal Bank Ada Lima Masalah Aspek Nasabah Ada Dua Masalah Aspek Regulasi Ada Dua Masalah Aspek Pemerintah Ada Satu Masalah Jadi Totalnya Ini Ada Sepuluh Masalah Ada Sepuluh Masalah Berarti Pemecahannya Ini Untuk Internal Bank Ini Dua Kemudian Untuk Nasabah Ada Satu Regulasi Satu Pemerintah Satu Ada Lima Pemecahannya Nah Strateginya Ada Tiga Market Driven Strategi Ada Supply Lead Strategi Kemudian Directed Market Driven Strategi Ada Tiga Ini tentunya Berdasarkan Hasil Kajian Dan MP2 Ini Kita Kita Lihat Ada Aspek Masalahnya Sudah Banyak Ini Masing-masing Ada Solusi Ini Ada Poli Ada Kebijakan Ini Model MP2 Ini Model Di Apanya Kalau Ditambah Lagi Tiga Ini Lebih Kompleks Lebih Sikit Tambah Kompleks Ini Ada Internal Saja Sudah Satu Lima Masalahnya Internal Menjadi Sembilan Sini Ini External Empat Sembilan Lapan Belas Ini Semakin Kompleks Kalau kita Lihat Seperti Ini Nah Ini Yang Kerangka MP4 Ditambah Lebih Kompleks Lagi Internal External Ada Technical Lagi Ada Customer Ini Internal Ada BOC Board Of Board Of Directors Ini Human Resource Ada Tiga Kemudian External Ada Dua Ada Lagi Customer Ada Technical Internal Ada Tiga External Ada Tiga Juga Jadi Masing-masing Ada Masalah Ini Lebih Kompleks Lagi MP4 Ada Solusi Ada Kebijakan Ada Strategi Semakin Kompleks Kita Lihat Ini Dalam Bentuk Software Ini ANP5 ANP5 Semakin Banyak Kompleks Seperti Ini 6 6 Lebih Lebih Banyak Tergantung Kita Membangun Ini Ditunjukkan Beberapa ANP Nah Ini 7 Juga Kompleks Ini 7 Lebih Kompleks Seperti Ini Jadi Kalau Begini Kalau kita Lihat Nanti Sudah Kerangkanya Misalnya Data Data Quisioner Menggunakan Quisioner Ini 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 Yang Seperti Di Software Per Waste Comparison Seperti Software Ini Variable Satu Ini Variable Dua Dibandingkan Pas Seperti Software Contohnya Dalam rangka Memecah Masalah Rendahnya Pembelian Wajah Hasil Dari Kedua Aspek Di bawah Ini Mana Yang Lebih Besar Pengaruhnya Atau Lebih Dominan Dan Berapa Besar Perbedaannya Ini Contoh Pertanyaannya Kita Lihat Dari Sisi Aspek 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 Kalau kita Hitung Jumlah Pertanyaannya Untuk INP Model 1 Tadi Itu Framenya Cuma 35 Dari Modelnya Itu Tidak Banyak Jumlah Pertanyaannya Itu 288 Tapi Model 7 Yang Lebih Kompleks Tadi Ini Sampai Ribuan Jumlah Pertanyaan Untuk Dikwesionir 1200 Per Komparison Jadi Framenya Itu Ada 255 Lebih Besar Dan Kemahin Memang Kebetulan Yang Saya Lakukan Penelitian Saya Yang Model 7 Makanya Lebih Banyak Ini Aspek External Cluster Polisis Cluster Kebijakan Kalau Menghubungkan Frame Aspek External Cluster Kebijakan 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 Kebijakannya Itu Ini Jadi Dijabungkan Di Comparison Comparison With External Node In Polisis Cluster Direct Market Driven Is Equally To Moderate More Important Than Fair Treatment Ini Kita Lihat Direct Direct Market Driven Dengan Fair Treatment Gradual And Sustainable Seperti Ini 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 Sepuluh Pertanyaan Dari Aspek External Dengan Cluster Kebijakan Ada Sepuluh Pertanyaan Aspek Ini Hasilnya Setelah Dimasukkan Hasilnya Ke Super Decision Ini Hasilnya Baru Kita Lihat Hasil AMP Ini Yang Super Matrix Super Matrix Hasilnya Jadi Tidak Perlu Kita Hitung Hitung Sendiri Sudah Ada Di Program Tinggal Kita Keluarkan Baru Menghitung Geometric Mean Menghitung Geometric Mean Kita Bisa Gunakan Pakai Excel Jadi Tidak Di Program Lagi Tapi Kita Hitung Di Excel Jadi Keluar Kita Dari Program Hitung Di Excel Untuk Menghitung Geometric Mean Setelah Itu Di Input Lagi Hasilnya GMK Tadi Dalam Format Matrix Di Input Lagi Ke Ini Baru Kita Hitung Rata-ratanya Balik Lagi Ke Excel Dan Hasilnya Kita Hitung Rata-ratanya Balik Ke Excel Oke Baru Kita Hitung Rater Agreement Ini ANP1 Aja Kita Hitung Ini Hasilnya Karena Ini Respondennya Dua Kelompok Expert Dan Bankers Kan Mengenai Kenapa Rendah Apa Ya Bagi Hasil Tingkat Mediasi Jadi Expert Dua Kelompok Expert Sama Praktisi Ahli Sama Praktisi Ternyata Hasilnya Kalau kita Lihat Aspek Tidak Jauh Berbeda Regulasi Yang Berbeda Solusi Juga Berbeda Jauh Kebijakan Juga Berbeda Makanya Kesimpulannya Tingkat Kesesuaian Pada Umumnya Rendah Karena Yang Hanya Dekat Itu Aspek Yang Lainnya Sama Internal Yang Lainnya Apa Makanya Tingkat Sendah Rendah Khususnya Pada Aspek Internal Kesesuaian Ini Sendah Dari Sisi Ini Capaian Itu Rendah Sekali Tingkat Praktisi Lebih Rendah Dari Pakar Hal ini Terdapat Terkait Ini Asilnya Rendah Perat Dengan Beragangnya Latar Belakang Responden Oke Dua Aspek Yang Perlu Mendapat Perhatian Adalah Aspek Internal Bank Dan Regulasi Berdasarkan Hasil Apek Kalau Ini Kita Lihat Retard Agreement Kendalnya Seperti Ini Dilihat Sini Yang Perlu Mendapat Perhatian Itu Adalah Internal Bank Kita Lihat Dari Sini Nampak Internal Bank Mana Ini Satu Ini kan Warna Internal Bank Yang Ini Regulasi Jadi Internal Bank Yang Perlu Menjadi Perhatian Regulasi Yang Kedua Oke Dua Aspek Terpenting Perlu Menjadi Internal Internal Bank Dan Regulasi Ini Juga Dapat Dilihat Dari Penal Bank Regulasi Ini Dari Kalau Kita Total Seperti Ini Basarkan Total W Oke Kalau Masalah Internal Yang Terpenting Kan Sudah Dua Dari Internal Sama Regulasi Kalau Kita Lihat Internal Internal Yang Menjadi Penting Ini Lack Of Knowledge Oh Sorry Averse To Risk Mengindari Resiko Internal Ini Lebih Suka Mengindari Resiko Tak Mau Melawan Resiko Yang Kurang Berupaya Averse To Effort Mengindari Kurang Tangguh Ini Dari Sisi Internal Ada Dua Yang Menjadi Permasalahan Penting Nah Dari Sisi Regulasi Nampaknya Yang Terkuat Dari Lack Observative Regulasi Jadi Kurangnya Dukungan Regulasi Nah Disini Pun Masih Sini Pun Juga Ini Ya Lack Incentive Kurang Oke Dalam Perhitungan Pun Juga Itu Walaupun Bankers Masih ada Juga Lack Of Incentive Tapi Umumnya Adalah Lack Of Supportive Regulation Yang Besar Jadi Itulah Masalah Kurangnya Kebijakan Pendukung Jadi Masalah Internal Kurangnya First To Risk First To Effort Dan Kurangnya Kebijakan Pendukung Itulah Kesimpulan Dari Dua Masalah Tadi Lalu Bagaimana Pemecahannya Solusinya Kalau Kita Lihat Dari Perhitungan Maka Yang Mendapat Perhatian Adalah Peningkatan Pemahaman Kualitas SDI Improve Ini Kemudian Supportive Regulation Previsi Regulasi Pendukung Incentive Tegas Kalau Kita Lihat Sini Dari Perhitungan Penampak Nomor Satu Peningkatan Pemahaman Kualitas SDI Dan Yang Kedua Baru Mengenai Supportive Regulation Dan Incentive Oke Dari Sisi Kebijakan Dari Sisi Solusi Ini Kebijakan Perlu Untuk Atas Masalah Pendahannya Pembiayaan Bagi Hasil Kalangan Perbangan Dan Pakar Sepakat Untuk Directed Market Driven Strategi Jadi Strategi Mendorong Pasar Market Driven Directed Market Driven Yang Ini Sepakat Yang Ini Kalau Kita Lihat Hasil Perhitungan Ini Yang Terdiri Nah Ini Kalau Yang Model Yang Kelima Yang Lebih Kompleks Seperti Ini Kalau Kita Bandingkan Nanti N1 Dengan NP5 Internal Problem Disini Technical Sama Top Management Berbeda Jadinya Karena Udah Bertambah Masalahnya Jadi Bertambah Ini Internal Solution Ini Human Resource Improvement Disini Technical IT NSOP Top Management Commitment Jadi Artinya Bahwa Semakin Kompleks Permasalahan Yang Dimasukkan Dalam Model Dalam Kerangka NP Maka Tentunya Akan Berbeda Hasilnya Dengan Yang Yang Lebih Sederhana Kalau Kita Lihat Kebijakannya Hampir Sama Dari Market Driven Itulah Pak Iwan Pernyata Sampai Selesai Juga Ini Gak Perlu Kita Tunda Sampai Mungkin Kalau Apa Tinggal Praktiknya Ajalah Praktik Yang Pakai Super Decision Sini Ada Siap Yang Sudah Biasa Menggunakan Hayrina Hayrina Tadi Ada Hilang Itu Tinggal Memang Pertama Apapun Namanya Kalau kita Lakukan Sesuatu Itu Harus Motan Kata orang Bahasa Harus Memang Kita Senangi Karena Memang Ketika Masukkan Ke Software Itu Memerukan Tenaga Extra Juga Itu Satu Satu Kita Masukkan Hitung Lagi Satu Satu Ini Kelebihan Dan Kekurangannya ANP Pekerjaannya Banyak Walaupun Dia pakai Software Masukkannya Satu Satu Beda Dengan Ini Kalau Pakai Software Misalnya Pakai E-views Untuk Kuantitatif Itu kan Bisa Kita Dikerja Di Excel Baru Kita Export Kesana Kalau Ini Gak Bisa Malah Dua Kali Kerja Kita Dari Software Ke Excel Dari Excel Nanti Kembali Ke Software Lagi Itu Menariknya Tapi Memang Kalau Kita Lakukan Dengan Senang Hati Ada Kepuasan Sendiri Berbeda Bula Metodenya Berbeda Dengan Yang Biasa Lakukan Orang Tapi Memang Benar Benar Harus Hati Hati Dan Intinya Adalah Kita Senang hati Dengan Senang hati Jangan Mengeluh Memang Pengalaman Saya Pengalaman Saya Malah Menunggu Data Itu Sampai Setahun Kebetulan Memang Respondennya Semua Di pusat Bagian Besar Di pusat Dengan Questionnaire Yang Agak Debal Jadi Agak Lama Juga Segan Segan Juga Kita Desa Beda Dengan Mahasiswa Kita Deresa Kita Bimbingan Melalui Online Kita Padat Udah Dikirim Kapan Bimbingan Pengalaman Gitu Sekarang Semakin Melalui Online Semakin Deresa Kalau Kita Sama Orang Ngasih Questionnaire Gak Bisa Segan Kita Tolak Langsung Malu Pasal Kita Tunggu Tunggu Kemana Gimana Lagi Sedapnya Dia Moodnya Lagi Enak Oke Itu Paiwan Dari Saya Kalau Masih Kita Diskusikan Ini Sudah Pukul 11 Oke Mari kita Beri Tunggu tangan Yang Melihat Buat Bang Sug Gini Ya Ini Kita Kalau Dari Jadwal Sampai Pukul 11 Ya Bapak Ibu Ini Mungkin Ada Satu Pertanyaan Lagi Mungkin Satu Orang Lagi Tinggal Silahkan Yang Mau Bertanya Satu Orang Saja Siapa Tunjuk Tangan Pak Ayus Lagi Ayo Tujuh tangan Tujuh tangan Siapa Pak Ayus Untuk Disertasinya Pak Pak Ayus Ya Terima kasih Ini Hanya Menegaskan Saja Dari Pernyataan Doktor Muslim Tadi Bahwasannya Konstruk Model Kita Itu Setelah Kita Buat Istilahnya Siapa Yang Memvalidasi Siapa Yang Memvalidasi Siapa Autorize Yang Bisa Kalau Kita Lihatkan Kusiner Juga Yang Kita Bangun Itu Nanti Harus Ada Validitas Dan Rehabilitas Ini Sekedar Penegasan Aja Kira-kira Pak Sugi Paling Tidak Kalau Expert Itu Sudah Bisa Tidak Melegitimasi Atau Meng Autorize Konstruk Model Kita Ketika Kita Mau Konstruksi Model Kita In-depth Interview Kajian Pustaka Dan Seterusnya Dengan Expert Kalau Kajian Pustaka Kita Sendiri Mereviewnya Lalu Kita Konstruksi Model Lalu Kita Serahkan Lagi Kek Expert Tidak Cocok Menurut Mereka Jadi Itu Validasi Konstruk Validasi Kerangka NP Sudah Setelah Oke Baru Kita Buat Pusionernya Pusioner Kita Edarkan Lagi Ke Expert Kepraktisi Sudah Kalau Misalnya Ternyata Hasilnya Ketika Dia Isi Masih Ada Inkonsistensi Harus Kita Balikkan Lagi Ini Kenapa Tidak Konsisten Jadi Kita Tanyakan Ke Dia Jadi Pengalaman Saya Ada Ketika Saya Kirim Tapi Ketika Mengisinya Salah Kembalikan Lagi Ini Salah Ini Harusnya Dua Sepihah Gak Isinya Jadi Ngulang Lagi Jadi Untungnya Kita Kenal Baik Jadi Memang Ada Trik-triknya Juga Pengalaman Saya Trik-trik Apa Ini Memberi Trik Pengalaman Berbagi Kalau Kita Memberikan Pusioner Pada Responden Kita Harus Pahami Dulu Kalau Dipraktisikan Kita Pahami Sibu Maka Kita Cari Jalur Kebetulan Jalur Saya Waktu Itu Jalur Organisasi MES Karena Kebetulan Saya Pengurus MES Saya Punya Hubungan Dengan Pusat Saya Gunakan Jalur MES Nah Itulah Mungkin Menurut Saya Dari Pengalaman Saya Itu Mempermudah Jalur Yang Kedua Kalau Selain Itu Mungkin Jalur Lain Jadi Itu Beberapa Cara Untuk Mempermudah Kita Berhubungan Dengan Responden Bisa Juga Kalau Tidak Punya Jalur Kita Lihat Kondisi Suasana Hati Apa Kesukaannya Cerita Apa Kadang-kadang Ada Orang Responden Suka Bercerita Apa Boleh Kita Korbankan Waktu Agak Lama Supaya Bisa Masuk Itu Pengalaman Dilapan Jadi Memang Teman-teman Yang Lain Yang Nasi Sibu Itulah Pengalaman Manis Pahitnya Dalam Meneliti Lain Dengan Ketika Kita Mengonsep Konstruknya Lain Lagi Ketika Kita Ngambil Data Lain Lagi Kita Menganalisis Tapi Itu adalah Pengalaman Tapi Pengalaman Itu Menjadikan Bagi Kita Kekuatan Itu Saya rasa Pak Yus Kalau Untuk Paling Tidak Kalau Dalam Secara Organisasi Begitu Menjadi Ketuanya Sudah Kita Anggap Dia Expert Bisa Gak Kira-kira Secara Kelembagaan Bisa Kalau Masalahnya Terkait Dengan Itu Bisa Ya Bisa Oke Terima kasih Pak Terima kasih Pak Yus Mungkin Pak Muslim Ada yang Mau ditambahkan Pak Muslim Sembari Kita Menunggu Mau Ditutup Acara Ini Silahkan Pak Muslim Jika Ada Baik Pak Barangkali Yang penting Adalah Saya Ingin Membagi Tadi Penjelasan Pak Subi Bahwa Kerja Kita Dua Sebetulnya Satu Menggunakan Alat Satu Menyiapkan Konsep Itu yang Paling penting Diperhatikan Untuk Semua Jadi Tadi Saya Sudah Tekankan Kalau Menggunakan Alat Sebetulnya Lebih mudah Orang Kita Sebetulnya Bisa Nerbangkan Pesawat Cuma Enggak 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 Belajarnya Aja Jadi Jangan Terganjal Oleh Alat Baru Meliti Jadi Kalau Saya Perdulikan Harus Pakai ANP Harus Pakai SEM Dan Seterusnya Itu Yang Paling Penting Karena Apapun Kalau Alat Itu Semua Bisa Dipelajari Kemudian Semua Kita Bisa Minta Bantuan Operator Kalau Kita Menanganinya Secara Keseluruhan Tapi Kalau Pekerjaan Yang Tadi Membangun Konsep Tadi Trik Pendekatan Seperti Pak Sugianto Itu Gak Gak Bisa Ditangani Orang Lain Harus Kita Ini Yang Paling Penting Harus Kita Yang Menanganinya Jadi Mulai Tadi Menjadikan Bagaimana Jadinya Kerangka Itu Betul-betul Tadi Seperti Belang Pak Sugi Kesungguhan Kita Semua Saya Pinjam Konsep Yang Saya Titip Amal Buk Kamilah Jalan Aja Dulu Jangan Perhitungkan Ini Yang Penting Faktanya Ada Masalahnya Ada Objeknya Ada Konsep Pasti Bisa Dicari Dan Peluang Terbesar Dalam Menyiapkan Judul Sebetulnya Memang Ada pada ANP Pak Sugi Banyak Terbuka Menyiapkan Konsep Kenapa Karena Kita Memang Membuat Judul Jadi Lebih Terbuka Dengan ANP Ini Sekiranya Peluang Terbesar Apalagi Di saat Kita Sekarang Menghadapi Masalah PSBB Ini Berapa Ini Berskala Besar Kenapa Karena Kita Cukup Mempunyai Responden Yang Terbatas Saja Dan Mungkin Seperti Seperti Ini Beliau Beliau Sedang Tidak Terlalu Sibuk Mungkin Tapi Kalau Di saat Dulu Sedang Kesibukan Luar Biasa ANP Ini Agak Repot Tadi Pendekatannya Mesti Begini Tapi Mungkin Kalau Sekarang Kan Lagi Dia Tidak Ada Kesibukan Kita Ajak Ini Mungkin Jadi Semacam Semacam Apa Ya Semacam Rekreasi Buat Beliau Tapi Sekali Lagi Pentingnya Tadi Tetap Rumah Besarnya Adalah Referensi Gak Bisa Tidak Rumah Besarnya Adalah Referensi Kalau Masih Terkait Penguasaan Alat Komputer Saya Kira Sesuatu Yang Sangat Mudah Dipelajari Sekarang Gak Ada Yang Susah Karena Bahannya Kalau Kita Search Aja ANP Ini Di Internet Barangkali Video Video Mengerjakannya Pun Sudah Mudah Cuma Kan Kita Perlu Pertemuan Ini Karena Kedekatan Kita Jadi Lebih Bertanya Lebih Lebih Mudah Lebih Sebagainya Gitu Saya kira Ini Pertemuan Yang Sangat Menarik Dan Luar Biasa Saya kira Apresiasi Yang Sangat Besar Buat Dr. Sugianto Yang Sudah Berkenan Ini Demikian Hal-hal Lain Saya kira Berkembang Setelah Kita Ini Saya kira Cuma Pengantar Menuju Gerbang Besar Tinggal Kita Siap Enggak Masuk Gerbang Itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Saya Teringat Di Apa Ada Lupa Saya Penulisnya Jadi Dalam Penelitian Itu Bukan Metode Menentukan Masalah Masalah Menentukan Metode Ini Kadang-kadang Ada Sebagian Mahasiswa Metode Ini Dulu Jari Seharusnya Masalah Itulah Menentukan Metode Apa Yang Digunakan Jadi Jangan Dicari Metode Dulu Carilah Masalah Yang Dulu Kalau Masalah Di Temukan Masalah Itulah Menentukan Metode Apa Yang Tepat Digunakan ANP Kan Salah Satu Jenis Metode Untuk Memperkaya Kita Metode Kualitatif Banyak Metode Kualitatif Lainnya Yang Menggunakan Software Juga Macem DIA Data Informan Analysis Ada Sekarang Sudah Banyak Berkembang ISM Ini Menarik Ada Analis Sport Ada Yang Lainnya Banyak Sebenarnya Yang Kita Memang Harus Mau Tak Mau Harus Selalu Belajar Sebagai Dosen Kita Harus Terus Menerus Belajar Tidak Bisa Kita Berhenti Ilmu Yang Lama Seperti Menggunakan Kalau Di Pebi Kan Terkenal Pak Yus Tidak Bisa Mumpon Yang Anehnya Data Yang Tidak Cukup Dipaksa Dipaksa Padahal Ada Non-parametrik Lainnya Ini Perlu Juga Untuk Adik-adik Kita Dosen-dosen Muda Ada Mahasiswa Yang Tidak Mungkin Datanya Untuk Diregres Ada Menggunakan Metode Non-parametrik Ini Perlu Juga Jadi Jangan Seolah Seolah Regresi Itu Yang Paling Hebat Padahal Itu Hanya Salah Satu Metode Nah Ini Harus Dibuka Pikiran Kita Itu Saja Pak Iwan Semuanya Saya Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Berbagi Ini Dalam Suasana Ini Dapat Mengembangkan Diri Dan Kita Tetap Semangat Untuk Terus Belajar Lebih dan Kurang Saya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Kembali Pak Iwan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima Kasih Kepada Pak Muslim Bapak Ibu Pak Sugianto Terutama Narasumber Kita Yang Sudah Luar Biasa Memaparkan Materi Pada Hari Ini Tapi Memang Ini Nggak Mungkin Kita Jadi Paham Cuma Sekali Bertemu Kami Memang Berharap Juga Untuk Berikutnya Mungkin Ada Narasumber Berikutnya Yang Bisa Menjelaskan Bagaimana Selanjutnya ANP Ini Karena Memang Masih Banyak Yang Awam Di Antara Kita Mudah-mudahan Yang Berikutnya Nanti Ada Yang Berkenan Menjadi Narasumber Berikutnya Dan Mungkin Ini Memang Dengan Ada Jalan Seperti Daring Kita Tak Perlu Berjauh Dari Rumah Tapi Tetap Dekat Dari Jauh Jadi Dekat Demikian Acara Kita Pada Hari Ini Terima Pak Iwan Status Pak Iwan Oh Betul Pak Ini Kita Kalau Keluar Jalan Pun Jalan Banyak Ditutup Tapi Ini Kita Sudah Bisa Bertemu Melihat Langsung Kondisi Kawan-kawan Semua Alhamdulillah Sehat Sehat Ambil Majelis Ilmu Betul Jadi Demikian Mudah-mudahan Ini Beropan Kita Minta Aja Bu Kamila Untuk Yang Hasil Penelitian Itu Sederhana Boleh Bu Kamila Coba Dijawab Bu Kamila Tinggal Promosi Oh Ya Saya Menurut Rekomendasi Itu Pak Saya Merekomendasi Buka Mila Jadi Yang dilakukannya Itu yang diceritian Betul-betul Pak Sugi Launching Pak Apa-apa Bu Bagaimana Tahapannya Bagaimana Misalnya Kenapa Kerangka ini Jadi Kemudian Questionnaire Bagaimana Itu saja Tunggu sempurna Kalau Kalau saya Kalau saya Punya Sudah Berapa Tahun Yang Lalu Pak Iwan Ini Ada Yang Fresh Ya Perasidang Tertutup Ya Perasidang Tertutup Perasidang Tertutup Bagus 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 Gimana Bu Mila Buka Mila Launching Ibu Kamilah Berkenan Mungkin Ibu Cuma Menunjukkan Tahapan-tahapannya Mungkin Atau Nanti Pak Iwan Kita Coba Hubungi Ibu Ika Yang dari Tekengon Pak Iwan Boleh Boleh Pak Bagus Kalau ada Bisa Bapak Koneksikan Cocok Nanti Saya kirim Nomornya Ke Pak Iwan Boleh Boleh Aman Samping Saya Nanti Coba Hubungi Beliau Juga Cocok Kita Mungkin Bisa Melalui Daring Gini Boleh Juga Jadi Ibu itu Mungkin Siap Juga Kalau Online Siap Kebetulan Saya juga Kemarin Peminduannya Mantap Bikinlah Bapak Ibu Acara kita Untuk hari ini Terima kasih Untuk semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Saya kembalikan Kepada Ibu Ketua MRF Silahkan Bu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Saya ucapkan secara pribadi Kepada Dr. Sugianto Ada Bapak Ibu Semuanya yang sudah Mau bergabung Kita sama-sama Menggali ilmu Di sini Sama-sama belajar Di sini Saya pribadi juga Baru tahu Apa itu ANP Pas tadi di akhir-akhir Tadi awal-awalnya Masih ngeblank gitu kan Tadi pas di akhir-akhir Pas Pak Sugih Ngasih kasusnya Begini Begini Oh begitu Mulai ada gambaran Itu apa-apa Itu ANP Jadi bisa jadi Salah satu solusi juga kan Nanti ketika Kita mau bikin-bikin jurnal Atau Ketika kita Ngebimbing mahasiswa Emang benar Kata Pak Sugih Atau kata Pak Irwan Atau kata Pak Muslim Marpaung Bahwa Kayaknya gak cukup Sebenarnya Untuk kita paham Apa ANP itu Dalam satu ketemuan Jadi mungkin Next time Bisa ada nanti Ibu siapa Pak Muslim Bu Ika Bu Ika Artika Dari Stain Tatingon Semoga Ibu Ika Bersedia nanti Untuk Melanjutkan Apa itu ANP Jadi lebihkan Kalau Bu Ika Udah selesai Promosinya kan Jadi Khususnya kami yang muda-muda Itu dapet Oh gini toh Penggunaan ANP Oh untuk kasus-kasus Seperti ini Pakainya ANP Lebih pas Misalnya gitu Jadi setelah Bu Ika Nanti dilanjut sama Bu Kamila Gitu Jadi Pembahasannya ANP Jadi gak Gak setengah-setengah Gitu Dapet Ibunya Gitu Oke Oke Pak Nanti mohon bantuannya Pak Muslim Untuk Meng-contact Bu Ika Gitu Ada saran Atau masukan Dari Bapak Ibu Yang lainnya Untuk gimana Kedepannya Selama kita Proses daring Atau Ada masukan lainnya Saran saya Gak mesti tiap minggu lah Kalau ada Seminggu dua kali Gak apa-apa juga Boleh Boleh Pak Ya kan Pak Muslim Ya Pak Ya boleh Orang kan beda-bedanya Yang ini Kesibukannya Maci-maci Ya kan Lalu gak dibuat Di jadwal Memang Sebentar lagi kan Bulan Ramadan Mungkin bisa Habis Saur Nunggu berbuka Atau Nunggu berbuka Betul 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 Oke Nanti bagaimananya Nanti kan ada di grup Di MRF Bisa kita lanjut diskusi Di WA grup MRF Kalau ada saran Masukan dari Bapak Ibu Semuanya Saya belum masuk itu Di grup MRF Dimasukkan Boleh Pak Nanti dimasukkan Sama Pak Iwan Pak Ini kan Gak ada daftar namanya Ini dibuat aja Di Google Di Google Yang itu permintaan Sertifikat tadi Dimana itu Bisa Pak Nanti akan dibuatkan Pak Mungkin sertifikasinya Online ya Pak Gak Oke boleh Pak Oke Sip Ada masukkan lagi Pak Pak Kalau tidak ada Kita Lapaskan bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga semuanya Bermanfaat Semoga semuanya Kita sehat-sehat Semua Yang lagi Nyusun Diservasinya Semoga lancar Yang mau sidang Terbuka Atau tertutup Semoga diberikan Kemudahan Amin Saya tutup dengan Akhir wakam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di lain waktu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.